Intro Boss, gak berasa, bentar lagi tahun baru ya, waktunya liburan dong, hi hi Ada rencana liburan ke Bali? Mantep tuh, biar pikiran plong, boleh dong nongki cantik sambil ngobrol bareng bestie Sambil menikmati laut dan pantainya Bali yang cantik banget Sini-sini, kestuja di pantai aja, yes, sesuai namanya, lokasinya beneran di pinggir pantai Ternyata eh ternyata, kafe asik ini adalah milik pasangan selebritis Ayu Diabing Selamet dan Dito Percussion Yang belakangan memutuskan pindah ke Bali, biar terlepas dari hiruk pikuk ibu kota, boss Masih inget kan sama pasangan yang kisah cintanya diadaptasi menjadi film Teman Tapi Menikah ini? Ternyata, keduanya gak cuma jawara di dunia seni, tapi juga jago mengelola usaha sendiri, boss Gak percaya? Nih buktinya, selain setuja, Dito dan Ayudia juga membuka warung kopi di New York, Amerika Serikat Wih, si Warkop NYC ini bahkan sempet viral loh, karena menunya yang merakyat banget Yes, andalannya adalah kopi Nusantara, plus mie instan dan aneka masakan Indonesia Wah, yaudah, fix jadi pengobat rindu para WNI perantau di Amrik deh Eh, tapi sekarang kita jangan jauh-jauh ke Amrik dulu deh, boss Kita ngulik dulu bisnisnya setuja di Bali aja Boss, welcome to setuja Kita lagi ada di setuja di pantai So, buat temen-temen yang pengen nyobain hal yang baru dari setuja, bisa langsung disini Jadi tetap di Cuan Boss Uniknya, ide bikin kafe pinggir pantai ini muncul waktu Dito lagi surfing, boss Terus, lah kok nemu lahan kosong yang bisa disewa dengan harga bersahabat Jadi deh si setuja ini lahir, dan sekarang makin besar, boss Serunya, semua pengunjung yang udah memesan menu apa aja, bebas naik kanus setuja di pantai, boss Joss gak tuh, ngopi, ngobrol, sambil naik kano Alamak, cucok banget buat healing nih Nah, main kanonya kudu-nunggu laut pasang ya, boss Biar si kano gak nyangkut Hmm, konsep homie dengan warna-warni bumi begini bikin tamu jadi lupa berdiri, boss Apalagi ada mini pool yang menghadap langsung ke pantai Ngobrol jadi makin asik, kan? Buat yang pengen total outdoor, rebahan aja di sofa bed Dijamin penat pikiran langsung minggat Buat para pemburu sunrise dan sunset, tempat ini cucok banget Karena setuja buka mulai dari jam 6 pagi sampai 11 malam Cemilannya enak-enak pula Salah satunya, ini nih menu favorit disini Bak mie genyol Ini 100% halal ya, boss Genyol-genyolnya datang dari lemak sapi Rasanya gurih pedas, bikin gosipan makin panas Mie seharga 55 ribuan ini bisa laku sampai ratusan porsi lho perbulannya Nah, kalau yang doyan dessert, ada banyak banget pilihannya, boss Harganya mulai dari 36 ribuan aja Bestsellernya ini nih, Croissant Almond Coklat Yang manis banget ketemu secangkir kopi setuja Jadi yang paling gue suka dari setuja dan produk yang menentukan kopinya itu enak apa enggak adalah americano Simple, ini espresso base, sama air, sama es Dan ini lo harus coba disini Karena ini buatan gue, mantep Kopi racikan Dito ini favorit banget lho, boss Apalagi Dito dan Ayu serius banget mendesain konsep menu disini Yang jelas, kita bukan ikut-ikutan tren Kita juga tahu apa tuh modulnya, SOP-nya Karena semua di dalam setuja FNB ini Produknya itu diciptain sama Ayu, sama gue Jadi lidahnya dari kita, terus kita ngajak orang untuk Ayo, bisa enggak buat yang model kayak gini yang kita suka Jadi kita benar-benar tahu produknya Itu sih yang paling penting dalam bisnis kuliner atau FNB ini ya Jadi jangan sampai kita cuma investasi tapi enggak tahu apa yang dibuat Itu bahaya banget sih Pantes aja, lima ratusan porsi makanan dan minuman lude setiap hari, boss Cuannya, seger bener, boss Antara 20 sampai 50 juta rupiah bisa masuk per hari Lah kalau sebulan, minimal 600 jutaan, boss Alamak! Nah, ada satu hal yang jadi penentu sukses enggaknya bisnis cafe semacam ini, boss Nggak cuma dicari yang piawai mengolah berbagai menu sajian aja loh Tapi keramahan dan etika perilaku para staff Juga jadi penentu jalan atau tidaknya bisnis ini, boss Oke, boss Udah liat kan Gimana setuja di pantai So, makanya kesini, boss Biar cuan, boss Lo bisa lihat semuanya Dan ikutin, boss Cuan, boss